Pemilik rumah yang menutup jalan rumah tetangga mereka di kawasan Rungkut, Menanggal, Surabaya, Jawa Timur akhirnya membongkar sebagian tembok rumahnya. Tembok dibongkar menjadi akses jalan sementara hingga menunggu pembuatan akses jalan yang lebih layak selesai dilakukan. Seorang pekerja membongkar sebagian bangunan tembok yang menutupi rumah keluarga Ridwan dan Siti Solikah di kawasan Rungkut, Menanggal, Surabaya, Jawa Timur. Pembongkaran tembok dimonitoring petugas kelurahan kecamatan dan polisi. Sebagian tembok dipakai sebagai akses jalan satu meter diberikan kepada keluarga Ridwan agar bisa beraktivitas keluar rumah. Pembongkaran ini dilakukan setelah terjadinya kesepakatan antara keluarga Ridwan dan dua tetangga Ridwan keluarga Anik serta Azizah selaku pemilik tanah akses jalan. Pemberian jalan bersifat sementara dan darurat disambut baik keluarga Ridwan. Pasalnya keluarga Ridwan tidak lagi terisolasi karena rumah mereka terkepung tembok yang dibangun tetangganya. Pembangunan tembok di samping rumah Ridwan oleh tetangganya juga telah dihentikan. Sesuai hasil mediasi kemarin, mudah-mudahan hubungan keluarga juga baik. Hubungan sama tetangga, sama gerban sama samping, baik. Sementara ada darurat jalan, ini akan disiapkan juga dia meminta waktu 8 bulan untuk memberikan jalan yang layak. Kemudian untuk yang ketangga sebelah, keluarga Ridwan juga tidak menurunkan pembangunan temboknya. Sebagai solusi, keluarga Anik sepakat membangun akses jalan alternatif lebih layak agar keluarga Ridwan dapat memiliki akses jalan keluar rumah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, Ainews melaporkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira